Shalom, Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan, sebelum kamu minta kepadanya. Injil hari ini, Matthew 6 ayat 7 sampai dengan 15 tentang hal berdoa. Banyak dari kita menginginkan setiap pembicaraan, kata sambutan, atau khutbah tidak terlalu lama dan bertele-tele. Yang diinginkan pembicaraan itu singkat, tetapi mengandung makna dan arti yang mendalam. Sebab berbicara terlalu banyak membuat orang seringkali lupa akan hal-hal yang penting. Pembicaraan akan menjadi meluas dan kehilangan makna. Berdoa adalah sebuah kesempatan untuk berbicara dengan Tuhan, maka hendaklah kita pun menyadari bahwa keagungan doa kita tidak terletak pada panjang atau bertele-tele-nya kata-kata, tetapi pada makna dan kedekatan ungkapan doa itu dengan hidup dan pergumulan batin kita. Jika demikian, lantas bagaimana mestinya kita berdoa? Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapak kami sebagai contoh setiap doa. Dalam doa Bapak kami, kita menemukan beberapa hal pokok, yakni bagaimana kita memuliakan Tuhan, dan bagaimana kita memohon agar hidup kita tercukupi dan sejahtera. Doa Bapak kami juga mengingatkan kita bagaimana menghidupi semangat pengampunan terhadap satu sama lain. Dengan demikian, doa Bapak kami bukan saja ungkapan pujian dan permohonan kepada Allah, tetapi sekaligus menyadarkan kita untuk menghidupi kasih dan pengampunan bagi sesama yang lain. Tanpa membatasi spontanitas doa kita kepada Tuhan, yang diminta Tuhan Yesus adalah doa Bapak kami menjadi pola dan contoh dari setiap doa dan sembah bakti kita kepada Tuhan. Dengan demikian, kita dibebaskan dari doa yang bertele-tele atau bahkan meminta Tuhan melakukan sesuai yang diinginkan, atau bahkan misalnya dalam doa bersama, ada sebagian orang menjadikan doa sebagai sarana untuk menghakimi, menjelek-jelekkan atau menyugutkan orang lain. Yang dibutuhkan dalam berdoa adalah hati, bukan otak, karena itu keterbukaan hati, dan kepasrahan diri pada Tuhan adalah sikap yang paling utama. Marilah berdoa, ya Tuhan, ajarlah aku untuk tahu bersyukur dan berdoa kepadamu. Semoga aku semakin terbuka pada kehendakmu dan bukan pada keinginan pribadiku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel